Halo, kembali lagi di channel Harian Indoya yang membahas banyak hal yang menarik disini. Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau hal-hal unik lainnya. Seiring dengan terpublikasinya skandal penyelundupan Mugi Harley Davidson dan sepeda mahal Brompton, sehingga Direktur Utama Garuda Indonesia, Igusti Nyurah Askara alias Ari Askara, beredar pula rumor tak sedap tentang pria tersebut. Rumor itu adalah, Ari Askara mempunyai hubungan spesial dengan pramugari Garuda Indonesia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia, atau yang disingkat AKG, Zainal Mutakin, dalam konferensi pers yang dikelar di RA Residence Jakarta. Kalau isu tersebut memang seperti itu, kata Zainal. Zainal tak menampik ada rekannya di Garuda Indonesia yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ari Askara. Jadi ada kawan kami yang memang secara hubungan pertemanan dekat dengan Pak Ari. Kalau persoalan yang lain, saya nggak tahu, kata Zainal. Meski begitu, Zainal tak mau mengungkap lebih detail persoalan itu, karena termasuk ranah privacy. Yang pasti pramugari, saya nggak tahu lebih, karena itu wilayah privasi dia. Tapi setahu saya, teman-teman juga tahu. Anggota juga memberitahukan kepada kami sebagai pengurus, kata dia. Sebelumnya, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persiru terbuka, Igusti Ngurah Askara Danadiputra atau Ari Askara, dipecat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erik Thohir. Pencopotan ini ihwal dari kasus penyelundupan barang mewah selundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga mengaku telah mendapati keluhan terkait perlakuan manajemen Garuda Indonesia terhadap pramugari. Bahkan, beberapa karyawan mengeluh dapat perlakuan yang tak manusiawi. Banyak laporan-laporan bahwa umpamanya karyawan bekerja di luar kemampuannya, dalam arti manusiawi. Kata staf Menteri Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulingga, saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat 6 Desember 2019. Arya menyebutkan perlakuan yang tak manusiawi tersebut, contohnya para awak pesawat yang dipaksa bekerja melayani penumpang terus-terusan tanpa adanya istirahat. Ke Sydney bisa pramugari pulang pergi. Jadi mereka nggak nginep 8 jam, perjalanan 8 jam balik lagi. Jelas Arya. Tak hanya melakukan perlakuan yang tak mengenekan kepada karyawan. Arya menyebut, sebelum meramai kasus barang mewah seluruh depan, direksi juga melakukan pelanggaran berupa tak meminta izin melakukan perjalanan dinas ke Toulouse, Perancis. Ya, kan itu hasil investigasi dari teman-teman komisaris. Bahwa mereka berangkat ke luar negeri tanpa ada izin dari Menteri BUMN. Itu sesuai dengan surat edaran tahun 2015. Itu mungkin acuan dipegang oleh teman-teman dari komite audit, komisaris. Jadi kita menerima saja apa yang ada itu dari komisaris. Pak Erick sih selalu mengatakan urusan bisnis, ya silahkan. Tapi jangan dicampur-campur dengan urusan liburan, wisata. Kalau wisata ya wisata aja, nggak perlu urusan kerja ditomplengi dengan urusan kerjaan. Pekerjaan.